Unrivalet Medicine God Season 156 Bab 1561 di atas tingkat surgawi Heh, melebihi tingkat dewa, kau benar-benar berani mengatakannya. Saya ingin melihat bagaimana Anda melampaui tingkat surgawi. Kakak senior sulung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lalu kamu buka matamu lebar dan perhatikan baik-baik. Petik 2 Ketika Ye Yuan mulai memperbaiki pil, bahkan Suanyu menunjukkan sedikit tatapan serius juga, menatapnya tanpa menggerakkan tatapannya. Sejak mengetahui bahwa seorang ahli dao rilem muncul di kota, Suanyu tidak bisa tidur di malam hari, sangat ingin menyaksikan sikap seorang ahli. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Saat api surgawi naik, aura grit dao memenuhi seluruh ruang pemurnian obat. Wajah keempat saudara magang itu berubah, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan semacam ini adalah apa yang bahkan tidak bisa dicapai oleh tuan mereka. Kesulitan penyulingan pil Silver Moon Point Star paling banyak dianggap dasar bagi Ye Yuan dan tidak membutuhkan banyak usaha. Saat penyulingan, ia memilikinya di ujung jari-jarinya. Setelah dua jam, di tengah-tengah tatapan semua orang tercengang, Ye Yuan selesai memperbaiki. Suanyu mengerutkan alisnya, tampak agak bingung. Sementara keempat saudara magang itu terkejut sampai ke intinya. Mengesampingkan Rana, standar Ye Yuan untuk memurnikan pil surgawi peringkat 3 sama sekali tidak di bawah milik guru. Hanya titik ini mengguncang mereka dari beberapa jalan di belakang. Meskipun kakak senior tertua dan kakak senior kedua juga adalah dewa alkimia bintang 4, pemurnian peringkat 3 pil surgawi masih kurang mencapai tingkat memilikinya di ujung jari. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Yuan hanyalah dewa awal tahap awal. Setelah selesai memurnikan pil obat, esensi surgawinya tidak menunjukkan tanda sedikitpun kekurangan. Wajahnya tidak merah, jantung tidak memompa, seperti dia bermain-main hanya untuk sementara waktu. Bagaimana? Kakak senior tertua. Yakin atau tidak, suara Ning Si Yu tiba-tiba terdengar di telinganya, membuat kakak tua sulung melompat ketakutan. Kakak senior sulung mendengus dingin dan berkata, miliki kekuatan, tapi pasti tidak melebihi tingkat surgawi guru. Dalam pandangan saya, apakah pil Silvermoon Point Star ini bisa mencapai tingkat surgawi atau tidak sudah cukup? Petik 2. Ning Si Yu tersenyum dan berkata, tenang, Tuan Ye memurnikan pil Silvermoon Point Star, mustahil untuk tidak menjadi kelas surgawi. Saat menyempurnakan Gail Celestial Stoney Pill, Ning Si Yu telah menyaksikan sebelum Ye Yuan's Chaos Heavenly Star Art. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak keluar sama sekali. Dia bahkan tahu bahwa kekuatan sejati Ye Yuan mungkin ketika menyempurnakan pil Heavenly Blood Marrow Chang'ing. Penyempurnaan saat itu, bahkan dia tidak melihatnya. Ning Si Yu sangat menantikannya, tidak tahu apakah guru bisa memaksa semua kekuatan Ye Yuan hari ini atau tidak. Karena Ye Yuan tidak mengeluarkan kekuatan sejatinya, ia harus sangat percaya diri dalam penyempurnaannya. Namun, kakak senior sulung sangat menghina ketika dia berkata, Cek! Apakah Anda berpikir bahwa pil obat tingkat surgawi semuanya adalah kubis? Bahkan jika dia bisa memperbaiki pil divine kelas surgawi, itu juga tidak mungkin untuk melampaui guru. Petik 2. Apakah begitu? Ye Yuan sedikit tersenyum, telapak tangannya bergetar. Pil obat terbang keluar dari kuali obat. Tatapan semua orang mendarat di pil obat kecil itu, tatapan mereka tanpa sadar berbalik niat. Pil Silver Moon Point Star ini juga sangat mengejutkan. He he, seperti yang saya katakan, tidak mungkin bagi guru Ye untuk tidak menjadi kelas surgawi. Ning Si Yu tersenyum dan berkata. Kakak senior sulung mengerutkan mulutnya dan berkata, meskipun pil obat ini juga berkelas surgawi, paling tidak setara dengan pil guru. Masih dia yang kalah. Petik 2. Suanyu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, Pang kecil, jangan tembak mulutmu. Putaran ini, itu master yang kalah. Pil Silver Moon Point Star dari master Ye sudah sangat dekat dengan tingkat surgawi yang halus. Petik 2. Pandangan kakak tertua tertuju pada niat dan dia berkata dengan tak percaya, Tuan, kamu tidak bercanda, kan? Ada. Benar-benar ada seseorang yang sanggup memperbaiki pil obat tingkat surgawi menjadi tingkat surgawi yang halus. Petik 2. Suanyu mendengus dingin dan berkata, kalau tidak, mengapa menurutmu Tuan memanggil beberapa dari kalian? Tingkat ketuhanan bukanlah akhir. Di tengah kelas surgawi, itu bahkan dibagi menjadi 5 bidang utama. Roh ungu kelas surgawi, roh kelas hampa, kelas dewa besar, roh kelas atas, dan juga kelas dewa legendaris kelas dewa. Ini sama dengan logam pemurnian. Alkemis tidak pernah bisa menggali 100% efek obat-obat roh. Semakin tinggi kualitas pil obat, semakin tinggi kemurniannya. 5 tahap ini, masing-masing meningkatkan level, efek obat dari pil obat akan meningkat beberapa kali. Pil obat tingkat dewa sebenarnya karena kemurnian mencapai titik kritis tertentu. Batas ini membingungkan ahli kimia yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi di atas batas ini, masih ada ruang untuk perbaikan. Hanya saja untuk dapat memiliki peningkatan di atas tingkat dewa lagi, itu pada dasarnya sangat langka. Dengan tingkat kakak tertua, memurnikan pil surgawi bintang 3 yang tidak terlalu sulit, jika dia beruntung, itu bisa memperbaiki tingkat surgawi juga. Tapi itu hanya tingkat umur roh surgawi yang paling biasa. Sedangkan untuk kelas dewa roh hampa, kakak tua sulung pada dasarnya tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Bahkan jika dia memperbaiki peringkat 2 pil surgawi, peringkat 1 pil surgawi, dia tidak bisa memperbaiki pil obat kelas dewa roh hampa juga. Namun, Ye Yuan memurnikan pil surgawi 3 bintang benar-benar mendekati pil surgawi roh hampa. Ini terlalu tidak masuk akal. Suanyu menyatukan 2 pil obat dan berkata kepada 4 saudara magang, kalian semua melihatnya sendiri, apa perbedaan antara 2 pil obat ini? Tatapan kakak sulung menajam dan dia berseru, itu, ini benar-benar jauh lebih jelas daripada pil obatmu. Ini memalukan, hanya sedikit lebih banyak dan Anda dapat memperbaiki pil divine great divine roh batal. Petik 2. Kakak senior sulung memiliki minatnya dan ingin pergi juga, melupakan taruhan sejenak, dan tidak bisa menahan lamunan. Void roh kelas dewa, itu kelas legendaris. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Suanyu, mari kita pergi ke babak selanjutnya kalau begitu. Suanyu mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Kali ini, aku akan pergi dulu. Petik 2. Keempat saudara magang kembali ke akal sehat mereka. Kakak senior sulung mengerutkan mulutnya dan berkata, pil obat di belakang pasti akan semakin sulit. Saya tidak percaya bahwa ia dapat mengalahkan guru dalam setiap jenis pil obat. Kau tahu ini, dia pasti bersujud. Petik 2. Namun seiring dengan berlalunya waktu, mereka menjadi semakin terkejut. Kinerja Ye Yuan sangat stabil. Di tengah kesulitan pemurnian pil obat menjadi semakin sulit, Ketika Suanyu mencapai babak ketiga, dia sudah tidak dapat memperbaiki pil surgawi tingkat surgawi. Tapi Ye Yuan masih kelas dewa. Ini, ini tidak sesuai dengan akal sehat. Semakin besar kesulitan pil obat, semakin sulit untuk memperbaiki pil obat bermutu tinggi. Tapi mengapa dia bisa terus memperbaiki? Kakak senior sulung berkata dengan kaget. Ya, bagaimana mungkin orang ini melakukannya? Apa dia masih manusia? Kakak senior kedua Ding Sun juga berseru. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya mengjulang jauh di atas pil obat ini, sehingga dia bisa tampil dengan stabil. Kecuali, dunia apa yang dia capai. Kakak senior ketiga berkata dengan napas emosional. Penyempurnaan pil Ye Yuan menumbangkan pemahaman mereka tentang alkimia. Itu sangat kuat sampai membuat orang putus asa. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa pil surgawi kelas dewa yang disuling sesederhana makan dan minum. Segera, ronde kelima berakhir. Pil obat Ye Yuan keluar dari tungku. Masih kelas surgawi. Tatapan Suanyu akhirnya menjadi husuk. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak keluar sama sekali di babak pertama sama sekali. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, memurnikan kelas dewa roh kosong sama sekali tidak masalah. Kekuatan Daorilem terlalu menakutkan. Ledakan. Semua orang saat ini tenggelam dalam kejutan ketika suara keras tiba-tiba datang dari luar. Ye Yuan, keluar dari sini dan mati untuk orang tua ini. Juga, pembangkit tenaga listrik rilem di Fine Lord, Anda benar-benar berani untuk campur tangan dalam urusan luar kota. Sekarang, Menara Marsial telah mengirim orang untuk menangkapmu, cepat dan keluar untuk dieksekusi. Petik 2. Di luar, teriakan Wu Feng terdengar. Sekelompok orang tergila-gila saat ini berjuang dalam alkimia sampai mereka terpesona tetapi terganggu oleh seruan ini. Menyebalkan sekali. Bab 1562 memarahi Anda ke wajah Anda semua sama. Pintu depan Miracle Hand Parlour langsung hancur berkeping-keping. Di dalam aula itu berantakan. Semua jenis obat roh tersebar di mana-mana. Penjaga toko bersembunyi di satu sisi dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tekanan yang keluar dari tubuh Tang Rui membuatnya gemetar. Sebut Ye Yuan, hari ini, Miracle Hand Parlour ini akan menghilang dari kota selatan. Tang Rui berkata dengan dingin. Tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berdatangan. Yang memimpin adalah kepala geng tunder celap gang, Sing Guan. Ketika Sing Guan melihat Tang Rui, kulitnya tidak bisa menahan pucat. Tapi dia masih dengan tenang-tenang dan berkata dengan tangan tergenggam, Tuan ini, aku bertanya-tanya apa kesalahan Miracle Hand Parlour saya, untuk benar-benar mengejutkan Menara Marsial. Tang Rui meliriknya dan berkata dengan jijik, Semut belaka, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan Tuan Surgawi ini? Enyahlah. Petik 2. Sebuah kata, enyah, bergegas langsung membawa gelombang kekuatan dunia. Beberapa saudara laki-laki guntur tunder celap bahkan tidak bisa memblokirnya dan langsung dikirim terbang, darah segar menyembur keluar dengan liar. Sing Guan sudah melangkah kaki ke setengah Dewa Surgawi setengah. Tapi di depan Tang Rui, dia masih tidak tahan dengan satu pukulan. Tang Rui bukan Xiao Rui Yue, pemula semacam itu. Dia adalah surga yang bertingkat 2 pembangkit tenaga listrik di Fine Lord. Dengan lambayan tangan, dia bisa membunuh Sing Guan dan rekannya. Jika bukan karena aturan Menara Marsial menahan, Sing Guan dan sisanya sudah menjadi mayat sekarang. Sing Guan merangkak berdiri, mengertakan giginya, dan berkata dengan marah, Yang mulia, Menara Marsial memiliki aturan Menara Marsial juga. Anda ingin menghancurkan bisnis Miracle Hand Parlor saya tanpa pandang bulu, di mana logikanya? Petik 2. Pada saat ini, Wu Feng tersenyum dingin dan berkata, Kamu ingin alasan, bukan? Ye Yuan berkolusi dengan kekuatan bangsawan surgawi dan mengganggu ketertiban kota selatan. Saya ingin tahu apakah kejahatan ini cukup atau tidak. Petik 2. Ekspresi Sing Guan berubah dan mencaci maki dengan marah, Wu Feng, kau bersiap untuk mengutuk seseorang dan tidak kesulitan menemukan alasan. Pembangkit tenaga Dewa Rilem The Miracle Hand Parlor-Parlur hanya datang untuk menukar alcemi dao dengan Tuan Ye Yuan. Kapan dia pernah mengganggu ketertiban kota selatan sebelumnya? Petik 2. Mata Tang Rui menyipit dan dia berkata dengan mendengus dingin, Tuan Surgawi ini melakukan hal-hal yang masih perlu kamu katakan padaku benar atau tidak. Bicaralah terus sampah dan Tuan Surgawi ini tidak akan sopan lagi. Petik 2. Di bawah penindasan yang kuat, otot-otot di seluruh tubuh Sing Guan bergetar. Namun, dia masih keras kepala tidak mundur. Sing Guan berbau udara yang tidak berbudaya dan paling menghargai kesetiaan. Ye Yuan memperlakukan all. Kedua, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ye Yuan. Selanjutnya, Xiao Rui menerobos terakhir kali, jika bukan karena Ye Yuan, guntur petir akan lama tersapu. Karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Wu Feng membawa orang ke sana, dia membawa saudara-saudaranya dan langsung bergegas pergi. Kecuali, dia tidak berharap bahwa Wu Feng benar-benar mengundang orang-orang kuat menara marsial. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Tang Rui mendengus dingin, menunjuk jari pada Sing Guan. Aroma kematian menghantam dari depan. Di bawah jari ini, Sing Guan tidak memiliki kelonggaran untuk melawan sama sekali dan hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian. Ledakan. Saat itu, aura yang tidak lebih lemah dari Tang Rui yang dimasukkan dengan kasar di antara kedua orang. Tang Rui mundur beberapa langkah berturut-turut, auranya dalam kekacauan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang dan menderita kerugian tersembunyi sekaligus. Dia baru saja akan terbang dari pegangan ketika dia tiba-tiba melihat pemuda berpakaian putih di belakang Sing Guan, dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Lu Yi, kamu, kenapa kamu di sini? Tang Rui berkata dengan terkejut. Lu Yi adalah bintang terbit Pil Tower. Sangat mungkin bahwa dia akan mewarisi mantel Tuan Suanyu di masa depan. Sebaliknya, posisi Tang Rui di Menara Bela Diri jauh lebih buruk. Dia hanya bisa naik pangkat menjadi pengikut Master Dirkri. Tang Rui, betapa menakjubkannya kalian semua, berlari ke kota selatan untuk memamerkan kehebatanmu. Jika anda memiliki kemampuan, pergi mengudara di Menara Marsial. Lu Yi berkata dengan sinis. Tang Rui tidak menyangka Lu Yi begitu merendahkannya, mengejeknya begitu dia muncul. Sekaligus, dia juga mendengus dingin dan berkata, aku dibawa perintah Master Dirkri untuk menangkap seniman Bela Diri Dewa Suci yang mengganggu situasi kota selatan. Lu Yi, mungkinkah kamu ingin melawanku? Dalam beberapa putaran, Lu Yi dan beberapa saudara magang sudah bersujud merangkak di depan Ye Yuan. Mereka benar-benar mendapatkan manfaat yang cukup besar hari ini dan hanya mengobrol dengan riang di aula dalam, tetapi tersapu bersih oleh kedatangan Tang Rui. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Melihat Tang Rui menarik keluar Dirkri untuk menekannya, dia tersenyum dingin dan berkata, Dirkri adalah kentut, seseorang yang memanfaatkan senioritasnya. Tuan Xiao Feng yang anda bicarakan adalah sahabat saya dan saat ini sedang berdebat tentang Dao dengan saya. Jika anda ingin menangkapnya, apakah anda akan membawa saya juga? Petik 2. Tang Rui tidak bisa mempertahankan ketenangannya dan berkata dengan marah, Kamu. Kamu melanggar aturan kota kekaisaran di sini. Saya pasti akan melaporkan ke Marsial Tower dan Pil Tower ketika saya kembali. Petik 2. Lu Yi berkata dengan jijik, Terserah kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk menderita kemurkaanku. Petik 2. Ekspresi Tang Rui berubah dan agak dilema sejenak. Kekuatan garis keturunan Xuanyu terlalu menakutkan di Pil Tower. Tidak hanya kekuatan Xuanyu sendiri yang menakutkan, tetapi juga para murid yang di Arias, masing-masing, semuanya adalah pemimpin generasi muda Pil Tower. Hanya garis keturunan kepala penatua yang bisa bersaing dengan garis keturunan Xuanyu. Meskipun Dirkri adalah faksi kepala penatua, di depan Xuanyu, dia tidak cukup untuk melihat sama sekali. Adapun dia, Tang Rui, tidak perlu lagi mengatakan. Di pusat kota, ia hanyalah karakter kecil. Jika kelas berat bertengkar, dia mungkin menjadi korban. Wu Feng bahkan tidak berani mengeluarkan suara di samping. Tingkat pertukaran ini sudah bukan yang bisa dia suntikan. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan tuannya maju, dia pasti bisa memusnahkan Miracle Hand Parlour hari ini. Siapa yang tahu bahwa dewa besar lain muncul di sini lagi? Identitas dan statusnya bahkan luar biasa. Bahkan Tang Rui tidak berani terlalu kurang ajar. Pada saat ini, hati Wu Feng telah runtuh. Persis seperti apa sihir yang dimiliki Ye Yuan Pang ini? Mengapa tempat ini terus-menerus memiliki dewa besar yang datang dan pergi? Tapi saat dia kehilangan semua harapan, seorang lelaki tua yang agak gemuk perlahan memasuki Miracle Hand Parlour. Mata Wu Feng bersinar terang. Dia sangat gelisah. Lu Yi, keberanianmu tidak kecil, untuk benar-benar berani memarahi orang tua ini di belakangku. Pria tua ini yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah justru Dirkri sendiri. Tang Rui baru saja pergi ketika Dirkri mendapat kabar bahwa murid magang Lu Yi, empat orang keluar dari kota. Dan tujuannya adalah parlor tangan ajaib. Ini baru tanpa disadari membuat Dirkri menjadi husuk. Dengan sedikit dari mereka di sekitar, Tang Rui pasti tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Karena itu, ia memutuskan untuk datang ke sini secara pribadi. Adapun Suanyu, keberadaannya secara alami bukan apa yang bisa dipahami Dirkri. Dia tidak tahu bahwa Suanyu sudah lama selangkah lebih maju dari Lu Yi, mereka semua, dan sudah memasuki parlor Hand Miracle yang mungil ini. Ketika Lu Yi melihat Dirkri, dia juga sedikit terkejut. Tetapi segera, dia mendengus dingin dan berkata, Siapa yang bilang aku memarahi Anda di belakang Anda? Aku akan memarahimu ke wajahmu sama saja. Seorang pria yang memanfaatkan senioritasmu. Petik 2. Suanyu sendiri sangat acuh tak acuh terhadap otoritas. Tapi kekuatan alkemisnya, bahkan kepala penatua sangat khawatir terhadapnya. Oleh karena itu, di Piltower, kepala sesepuh selalu menekan dan mengucilkan garis keturunan Suanyu. Selanjutnya, Dirkri juga seorang veteran permainan dan tipu daya birokrasi. Lu Yi tentu saja tidak menyukainya. Lu Yi sebagai murid kepala Suanyu sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Dirkri. Meskipun Dirkri adalah di akon tingkat tinggi, status Lu Yi di Piltower tidak kalah melawan Dirkri dengan selisih besar. Dirkri tidak berharap Lu Yi begitu merendahkannya. Ekspresinya menjadi sangat suram, dan dia berkata dengan mendengus dingin, silsilahmu benar-benar sekelompok anak sapi tanpa didikan. Memalukan, orang tua ini akan mengajarimu semua cara untuk menghormati para senior dengan benar hari ini atas nama penatua kedua. Petik 2 Bab 1563 Saat aura Dirkri dilepaskan, wajah semua orang berubah. Dia adalah surga berlapis ke enam dewa surgawi. Ingin mengajarkan pelajaran kepada beberapa junior dewa surgawi tingkat pertama dan kedua, bukankah itu mudah dicapai? Kecuali, dia tidak melihat ketakutan di wajah Lu Yi. Sebaliknya, dia melihat ejekan tebal dan jijik. Dekan Dirkri sangat mendominasi ia, untuk benar-benar ingin membantu orang tua ini mengajar murid-murid. Kecuali, untuk melakukannya kepada murid-murid lelaki tua ini, mungkin bukan giliranmu untuk datang dan mengajar mereka, kan? Petik 2 Sekelompok orang keluar dari aula dalam file, yang memimpin justru Ye Yuan. Sementara Xuanyu berjalan di sisi Ye Yuan. Mengenai Xuanyu muncul di sini, Dirkri sangat terkejut. Mengapa Xuanyu yang tinggi dan tinggi datang ke toko obat kecil yang tidak mencolok di luar kota? Tetapi yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa sekelompok orang ini sebenarnya dipimpin oleh seorang pemuda. Dirkri juga seorang veteran. Detail ini mendarat di mata Dirkri yang secara alami mengirimkan banyak informasi. Melihat adegan ini, murid-murid Dirkri menyusut sedikit, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan ukuran Ye Yuan. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, untuk benar-benar dapat membuat Xuanyu rela berjalan di belakang sebagai kontras. Toko obat kecil hingga mungil ini tidak mungkin lebih kecil. Setelah kaget, Dirkri memulihkan dinginnya dengan sangat cepat dan berkata dengan nada ringan, ternyata penatua kedua juga ada di sini. Tapi beberapa muridmu ini tidak memperhatikan tetua mereka, benar-benar kehilangan muka untuk pil tower kita. Petik 2 Temperamen Xuanyu baik dan selalu menjauhkan diri dari dunia. Tapi kata-kata Dirkri masih membuatnya agak tidak nyaman. Tidak peduli dengan orang tua mereka. Huhu, Lui sangat menghormati tempat duduk ini. Di mana pembicaraan untuk tidak memedulikan orang yang lebih tua. Dekan Dirkri mengelola segalanya sedikit terlalu luas, bukan? Xuanyu berkata dengan dingin. Diakon memalsukan senyum dan berkata, orang tua ini, bagaimanapun juga, diakon tingkat tinggi pil tower, dan juga dianggap sebagai generasi yang sama dengan pena tua kedua. Mungkinkah murid-muridmu tidak bisa menghormati aku sebagai guru? Mengatakan bahwa saya mengambil keuntungan dari senioritas saya di depan wajah semua orang seperti ini, jika ini tidak menunjukkan tidak menghormati orang tua mereka, apa itu? Petik 2. Xuanyu tidak bisa menahan tersedak, tidak yakin bagaimana ia harus membantah. Dalam hal kefasihan bicara, dia benar-benar bukan lawan Dirkri. Silsilah mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aspek ini. Melihat satu kalimat mengacaukan pihak lain, Dirkri bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri dan berkata dengan senyum dingin, pena tua kedua, tidak memedulikan orang tua, menurut aturan pil tower, mereka harus dihukum dengan seratus pukulan dari dayung yang luas. Saya ingin tahu bagaimana Anda melihatnya. Petik 2. Tatapan Xuanyu berubah niat, akhirnya memiliki jejak kemarahan. Dirkri ini sombong, benar-benar paradigma untuk mengambil keuntungan dari senioritasnya. Namun, kata-katanya menekan Xuanyu sampai cukup untuk tersedak. Xuanyu juga tahu bahwa beberapa muridnya sangat tidak puas dengan Dirkri. Tapi sifat seperti ini cenderung mudah menderita kerugian. Seratus dayung tidak dianggap sebagai hukuman berat. Tetapi jika itu benar-benar memukul, itu memukul wajah Xuanyu. Lu Yi juga panik di wajahnya sendiri. Sebelumnya, dia menunjukkan sikap mengabaikan Dirkri dengan mengandalkan fakta bahwa tuannya ada di sini. Tetapi kadang-kadang, kekuatan tidak dapat menentukan segalanya. Kota Kekaisaran memiliki aturan mainnya sendiri. Dia sepertinya, telah menimbulkan masalah bagi tuannya sendiri. Sebenarnya, tidak sekali atau dua kali saudara-saudara magangnya menderita kerugian seperti itu juga. Tetapi mereka benar-benar tidak tahan. Sama seperti semua orang bingung apa yang harus dilakukan, Ye Yuan berkata dengan dingin, hal yang lama, Anda harus memiliki kekuatan untuk menjadi tua-tua orang. Apakah kamu memilikinya? Dirkri saat ini senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia mendengar ini, wajahnya tidak bisa menahan kegelapan dan dia berkata dengan suara dingin, dari mana anak pang ini datang, untuk berani berbicara ke kursi ini seperti ini. Jika kursi ini tidak memiliki kekuatan, mungkinkah Anda memilikinya? Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika aku tidak salah menebak, huang kian seharusnya didiagnosis olehmu, kan? Anda bahkan tidak bisa mengidentifikasi penyakitnya, tetapi saya menyembuhkannya. Mungkinkah itu? Aku tidak sekuat kamu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan meledak dengan keributan. Oh iya, Huang Haoran secara pribadi berkata pada waktu itu bahwa dia pernah menemukan Dewa Alkimia Bintang 4 untuk dilihat sebelumnya. Dewa Alkimia Bintang 4 ini mungkin adalah Tuan Wu Feng, kan? Petik 2. Dewa Alkimia Bintang 4 sebenarnya bahkan tidak bisa mengidentifikasi penyakitnya, benar-benar memalukan. Cek tes, Tuan Ye akan mengabulkan semua permintaan papan nama tidak digantung sia-sia. Setidaknya dalam aspek ini, dia jauh lebih kuat daripada Dewa Alkimia Bintang 4. Petik 2. Orang luar belum bereaksi, tapi Ye Yuan melihat kekurangan pihak lain sekilas. Kata-kata ketika diucapkan segera membalikkan situasi. Dirkri menatap tajam ke arah Wu Feng. Leher Wu Feng menyusut, tahu bahwa Tuan-nya marah. Hal ini, semua orang tidak mengaitkannya bersama. Sekarang, Ye Yuan mengatakannya hanya dengan tamparan mencolok. Ketika Lu Yi melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan dengan penuh syukur. Satu kalimat Ye Yuan menyelesaikan kecanggungan Tuan dan murid mereka. Namun, Dirkri jelas tidak mau tunduk. Dia berkata dengan mendengus dingin, berat, semua orang memiliki kekurangan dan kelebihannya. Setiap alkemis juga tidak berani menjamin bahwa mereka dapat menyembuhkan penyakit apapun. Selain itu, Anda adalah Anda, Lu Yi adalah Lu Yi. Anda bukan anggota Pil Tower dan tidak terikat oleh aturan ini. Tapi dia, petik dua. Pikiran Dirkri sangat teliti. Dia tidak begitu mudah dihadapi. Jika tidak, Suan Yu tidak akan mengalami kerugian di tangannya berulang kali. Ye Yuan diam-diam mengganti konsep dan menyeretnya keluar, tapi dia menyadari kebenaran dengan sangat cepat dan mencabut Ye Yuan. Dengan cara ini, Ye Yuan menjadi orang luar, apalagi yang bisa dia katakan. Dirkri juga menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang aneh tentang Ye Yuan ini, itu sebabnya garis keturunan Suan Yu akan berkumpul di sini. Oleh karena itu, ia menghindari ujung yang tajam dan menggigit Lu Yi dan tidak melepaskannya. Standar Lu Yi, Dirkri terlalu jelas. Potensinya tidak buruk, tetapi kekuatan Pil pemurniannya, pada saat ini, masih belum mencapai dia, Dewa Alkimia Bintang 4 peringkat menengah ini. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata dengan jijik, Begitukah? Karena kamu berpikir bahwa kamu adalah seniornya, maka kamu mungkin harus lebih kuat dari Lu Yi. Petik dua. Dekan berkata dengan dingin, Tentu saja. Jika kursi ini bahkan tidak sebagus junior, bagaimana saya bisa menjadi di akon tingkat tinggi? Nak, kau tidak berpikir untuk membuatnya berdebat denganku, kan? Petik dua. His. Lingkungan menarik napas dingin. Mereka semua terpana oleh identitas Dirkri. Di akon tingkat tinggi Pil Tower, ini hanyalah keberadaan seperti Dewa. Untuk seniman bela diri kota luar ini, itu hanya tinggi dan di luar jangkauan. Mereka juga tidak berharap bahwa status Tuan Wu Feng sebenarnya sangat terkenal. Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan jijik, Jadi bagaimana jika ya? Tidak membiarkan Anda menyaksikan kekuatan anak muda, Anda tidak akan pernah tahu betapa bodohnya Anda. Petik dua. Ketika Lu Yi mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa percaya diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan kepada Ye Yuan, Tuan Ye, aku. Ye Yuan menatapnya, matanya seperti obor saat dia bertanya, Apa? Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertengkar dengannya. Petik dua. Usia Lu Yi jauh lebih tua dari Ye Yuan, tapi di depan Ye Yuan, dia seperti junior. Pandangannya berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, Tentu saja aku tahu. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kalau begitu bukankah ini diselesaikan? Jika Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan kabut tua ini, bagaimana Anda akan mewarisi mantel Tuan Suanyu di masa depan? Hari ini, biarkan orang tua ini melihat kekuatanmu. Petik dua. Pada saat Dirkri mendengar, dia tidak bisa menahan tawa liar dan berkata, Sungguh lelucon. Anak nakal yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, keberanian harus dibangun atas dasar kekuatan. Keberanian tanpa kekuatan, itu disebut ngengat yang terbang ke dalam api. Memahami. Bab 1564 kekuatan sejati Daorilem. Suanyu tidak membuat suara di samping. Dia ingin melihat apa artinya Ye Yuan. Meskipun dia tidak suka berkelahi, Dirkri hanyalah badut melompat di matanya. Saran Ye Yuan membuatnya sangat menantikannya. Kekuatan Lu Yi, dia terlalu jelas. Masih jauh dari rumah Dirkri. Meskipun kepribadian Dirkri sedikit jahat, dia juga memiliki keterampilan nyata. Jika tidak, itu juga tidak mungkin untuk menjadi diakon tingkat tinggi Pil Tower. Ye Yuan melihat Dirkri sekilas dan berkata dengan tidak sabar, begitu banyak sampah, apakah Anda di sini untuk bertengkar? Anda hanya mengatakan apakah Anda berani atau tidak. Jika kamu tidak berani, jangan mengolok-olok senior, siapa kamu? Petik 2 Wajah Dirkri berubah menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, bersainglah, apakah lelaki tua ini masih takut pada kalian semua, junior-junior ini? Tapi, bagaimana jika pria tua ini menang? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu datang untuk membela muridmu? Jika Lui kalah, saya akan menutup Parlor Hand Miracle dan bergegas keluar dari Heavenly Eagle Imperial City. Petik 2 Diam-diam Dirkri mengutuk Ye Yuan karena lidahnya tajam, setiap kalimat membuat orang tidak nyaman seperti memakan lalat. Wajahnya jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, itu yang kamu katakan. Jika orang tua ini menang, saya masih ingin Lui bersujud kepada saya dan mengakui kesalahannya di depan umum. Petik 2 Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan dingin, kamu memilih pil obat, aku butuh waktu dua jam. Tentu saja, pil obat yang kamu pilih harus berada dalam ruang lingkup kemampuan Lui. Petik 2 Berdengung Kata-kata Ye Yuan membuat lingkungan meledak sekaligus. Bahkan Suanyu juga mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Membiarkan pihak lain memilih pil obat, ini menyerahkan inisiatif ke tangan pihak lain. Kompetisi semacam ini, siapapun yang mengambil pil obat pasti akan mendapat keuntungan. Karena pil obat yang setiap orang pandai berbeda. Kekuatan Dirkri berada di atas kekuatan Lui. Sekarang, bahkan membiarkan pihak lain memilih pil obat, bukankah ini kematian mati? Apakah Tuhan kamu gila? Ini, bukankah ini menempatkan leher pada pedang orang lain? Petik 2 Aku mengakui bahwa Tuhan Ye sangat tangguh, tapi ini sudah tidak merajalela, ini mencari kematian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pendapat guru Ye, untuk benar-benar menyerahkan inisiatif kepada pihak lain untuk ditukar selama 2 jam. Apa 2 jam? Cukup untuk? Petik 2 Dirkri pertama kali terpana, lalu langsung menertawakan kepalanya dan berkata, hahaha, bocah, kau benar-benar seseorang yang bodoh yang tak kenal takut. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda orang yang terkenal? Membiarkan lelaki tua ini memilih pil obat, lelaki tua ini akan mempermainkanmu sampai mati. Petik 2 Dia berbalik untuk melihat Lu Ye dan berkata dengan sombong, lu bocah, aku mendengar bahwa kamu sedang mempelajari tujuh aperture Quiet Enlightenment pil baru-baru ini. Kenapa tidak kita bersaing dalam hal ini? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah Lu Ye menjadi sangat buruk, ingin menerkam dan menggigit Dirkri sampai mati dengan satu gigitan. Pada saat yang sama, dia juga agak menyalahkan Ye Yuan dalam hatinya juga. Anak ini benar-benar membabi buta mengambil keputusan. Sekarang, semuanya luar biasa, bahkan tidak ada jejak harapan lagi. Tidak mungkin, Dirkri, kau menggertak orang di sini. Ding Sun berkata dengan marah. Kakak senior ketiga juga berkata dengan cemas, Anda jelas tahu bahwa kakak tertua sulung tidak dapat memperbaiki tujuh aperture Quiet Enlightenment pil dan masih dengan sengaja mengambil pil obat ini untuk bersaing dengannya. Tidak tahu malu. Petik 2 Semakin cemas beberapa saudara magang ini, semakin dia senang dengan dirinya sendiri. Dia tertawa keras dan berkata, heh, bocah inilah yang membiarkan orang tua ini mengambil pil obat. Kenapa? Sekarang orang tua ini mengambilnya, kalian tidak mau lagi. Mungkinkah tujuh aperture Quiet Enlightenment pil tidak memenuhi persyaratan. Petik 2 Tujuh aperture Quiet Enlightenment pil adalah pil obat tipe abis pakai. Ini bisa membantu seniman bela diri meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami grid dao untuk waktu yang singkat dan sangat populer. Tetapi kesulitan penyempurnaan pil obat ini sangat terkenal. Meskipun itu adalah pil divine bintang 4 peringkat awal, banyak dewa alkimia bintang 4 peringkat menengah tidak bisa memperbaikinya. Bakat luyi cukup bagus, tetapi waktu yang dihabiskannya untuk merendam pil surgawi bintang 4 tidak lama. Tujuh aperture Quiet Enlightenment pil, luyi sudah meneliti sejak lama, tapi dia tidak membuat banyak kemajuan selama ini. Sampai sekarang, dia juga tidak bisa memperbaikinya. Kesulitan dari tujuh aperture Quiet Enlightenment pil juga cukup untuk dirkri. Tapi masalahnya adalah, dia masih bisa memperbaiki pil obat ini. Pada titik ini, dia benar-benar menghancurkan luyi. Tapi Ye Yuan menyikatnya dan berkata, tidak masalah, hanya saja. Obat-obatan roh, kalian mempersiapkan diri. Saya tidak memilikinya di sini. Kalian, ikuti aku di dalam. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan memasuki aula bagian dalam. Kelompok orang Suanyu bertukar pandang, tapi mereka masih mengikuti Ye Yuan. Tuan Ye, aku, tidak bisa memperbaiki pil tujuh pencerahan tenang bukaan. Bagaimana cara bersaing tetap? Saat dia memasuki pintu, luyi berkata dengan cemas. Ya, Tuan Ye, Anda juga terlalu ceroboh. Bahkan jika kita benar-benar ingin bersaing, bagaimana Anda dapat mengambil inisiatif untuk menyerah memilih pil obat? Ding Sun juga berkata, Baiklah, belum berkompetisi dan sudah kalah. Kakak senior keempat berkata dengan tidak senang. Hanya mata indah Ning Si Yu yang berputar, sepertinya memikirkan sesuatu, dan tidak bisa membantu sedikit menantikannya. Baiklah, baiklah, apa yang kalian semua lakukan? Karena Tuan Ye berani mengatakannya, dia pasti tidak perlu takut dengan sesuatu untuk mendukungnya. Kalian berhenti mengkhawatirkannya. Lihat apa yang dia katakan. Kata Ning Si Yu. Ye Yuan tersenyum pada Suan Yu dan berkata, Tidakkah kamu ingin aku membantumu mengajar murid? Kalian akan turun murah bersama. Tua itu, aku sangat kesal melihatnya juga. Petik 2. Mata Suan Yu berbinar dan dia berkata, Dua jam lagi, mungkinkah Tuan Ye akan menyuling tujuh aperture Quiet and Light and Man Pill? Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Bahkan jika saya mencapai daurilem, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil surgawi bintang 4 sekarang. Petik 2. Semua orang kecewa. Suan Yu berkata, Kalau begitu. Ye Yuan berkata, Pil pencerahan tujuh ketinggian bukaan, saya tidak dapat memperbaiki. Tapi pil lima pencerahan tenang pencerahan bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Alis Luyi berkerut sedikit dan dia berkata, Pil lima pencerahan tenang aperture. Saya juga bisa memperbaiki. Bahkan jika itu tidak mencapai level Master Ye, itu tidak akan terlalu buruk juga. Tapi pil dewa peringkat 4 adalah dua hal yang sangat berbeda dari pil dewa peringkat 3. Petik 2. Ye Yuan memandang Luyi dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Begitukah? Apakah Anda mengerti alchemy dao seperti ini? Dao besar terhubung ke surga, saling terkait dan terhubung. Peringkat 4 pil surgawi jauh lebih mendalam daripada peringkat 3 pil surgawi, ini benar. Tetapi jenis obat yang sama diturunkan melalui garis keturunan yang sama. Dao yang terkandung di dalamnya memiliki aspek yang sangat mirip. Jika Anda berpikir bahwa pil surgawi peringkat 4 adalah tingkat yang lebih tinggi daripada pil surgawi peringkat 3 dan mengisolasi mereka secara terpisah, maka Anda telah membuat kesalahan besar. Petik 2. Luyi tertegun ketika dia mendengar, tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Tetapi hubungan internal antara pil obat tidak begitu mudah untuk dihubungkan bersama. Sebenarnya, ketika mempelajari pil tujuh pencerahan tenang pencerahan ini, Xuan Yu mengatakan ini kepadanya sebelumnya juga. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Semua orang memiliki pandangan merenung. Ye Yuan datang sebelum kuali obat, mengambil pil Aperture Quiet Enlightenment 5 bukaan dari dalam cincin penyimpanannya, dia membuka mulutnya dan berkata, hanya ada satu kesempatan, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan tiba-tiba berubah, menjadi suci sekaligus. Di dalam seluruh ruang penyulingan obat penuh dengan aura dao. Tapi kali ini, ada baiknya tahu berapa kali lebih kuat daripada ketika mereka memurnikan pil sebelumnya. Seluruh orang Ye Yuan tampaknya telah berubah menjadi daerah kekacauan, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Pada saat ini, Ye Yuan tampaknya beringkarnasi untuk menjadi penguasa penciptaan, menjadi sangat nyata. Tatapan Suanyu berubah niat dan dia berteriak kaget, ini, ini, ternyata ini adalah kekuatan sebenarnya dari Dao Rilem. Bab 1565 jangan lupa sampai mati. Hei, dua jam sudah habis. Masih belum keluar, itu akan dianggap karena kalian semua mengakui kekalahan. Petik 2 Meskipun Dirkri percaya bahwa kemenangan sudah dekat, dia tidak akan memberi Ye Yuan lebih banyak waktu. Dia mulai berteriak-teriak di luar sebelum dua jam. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di Fine Lord tingkat ke-6. Mengumpulkan esensi surgawi untuk berteriak, itu bisa secara alami mentransmisikan ke Aola bagian dalam. Berderit. Pintu Aola dalam perlahan dibuka. Sekelompok orang muncul di garis pandang semua orang sekali lagi. Tatapan Dirkri mendarat pada Lu Yi dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam hatinya. Tidak tahu mengapa, dia merasa semacam perubahan terjadi pada Lu Yi. Melihat hantu, hanya waktu dua jam dari awal hingga selesai, mungkinkah anak itu benar-benar dapat menentang surga? Tidak, tunggu, ini pasti ilusi. Diam-diam Dirkri berkata dalam hatinya. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang memiliki perasaan aneh ini. Namun, mereka menyangkal pikiran mereka dengan sangat cepat. Karena waktu dua jam sama sekali tidak mungkin untuk mengubah hasil kompetisi ini. Alkimia Dao membutuhkan waktu yang sangat lama. Perbedaan antara Dirkri dan Lu Yi tidak bisa ditebus hanya dengan dua jam. Jika dua jam bisa mengubah hasil, maka bukankah alkemis lain tahun demi tahun budidaya pahit menjadi lelucon? Heh, masih belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Jika Anda mengakui sekarang, kau tahu apapun dapat dihapuskan. Anda semua hanya harus berhenti mencampuri urusan orang lain dan menyerahkan bocah itu. Dirkri berkata dengan senyum palsu, tapi tatapannya mengarah ke Ye Yuan. Lu Yi mengerutkan mulutnya dan berkata dengan jijik, jika aku tidak bisa memenangkanmu, orang tua ini hari ini, tidakkah kamu akan bertindak seperti tiran di depanku setiap hari di masa depan? Saya akan memberitahu semua orang hari ini bahwa Anda, yang tua ini, tidak memiliki hak untuk berdiri di depan saya. Petik 2 Yo, masuk selama dua jam, mulutmu menjadi keras ketika kamu keluar. Tapi bicara besar harus punya modal juga. Dengan hanya orang-orang seperti Anda, Anda masih jauh dari itu. Dirkri tertawa keras dan berkata. Lu Yi mendengus dingin dan berkata, omong kosong, kita hanya akan tahu setelah bersaing. Dirkri tersenyum dan berkata, karena kamu tidak bisa bernalar, maka aku akan membiarkan kamu menyaksikan apa kekuatan seorang senior. Kedua orang juga tidak memilih tempat, bersiap-siap di dalam aula Miracle Hand Parlor ini. Mendengar bahwa Dewa Alkimia Bintang 4 bersaing dalam alkimia di Miracle Hand Parlor, berita ini menyapu seluruh kota selatan seperti angin. Cukup banyak alkemis yang semuanya bertindak tanpa penundaan setelah mendengarnya, maju untuk menyaksikan persembahan Dewa Alkimia Bintang 4. Penyempurnaan pil tingkat ini sangat sulit didapat baginya. Biasanya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya sama sekali. Sekarang, pintu depan Miracle Hand Parlor langsung diledakkan. Semua orang di jalanan juga bisa melihat semuanya dengan cepat. Obat-obatan roh sudah ada, dua orang mulai memurnikan pil. Saat itu dimulai, sisi veteran dan bijaksana dirkri ditampilkan secara keseluruhan. Menghadapi tujuh Aperture Quiet Enlightenment pil, tingkat obat roh ini, dia mengendalikan setiap langkah dengan sangat hati-hati, hampir tanpa pengawasan. Bantalan master ditampilkan secara keseluruhan. Sebaliknya, kontrol Lu Yi dalam semua aspek jelas tidak berpengalaman seperti dirkri. Ketika Wu Feng melihat adegan ini, hatinya kembali tenang. Heh, Tuan memang layak menjadi Tuan. Bagaimana dia bisa menjadi apa yang bisa dibandingkan dengan anak nakal? Ye Yuan anak ini membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia berpikir bahwa dia adalah leluhur kedokteran, dengan santai memberikan satu atau dua petunjuk dan dia dapat membuat orang maju dengan cepat. Wu Feng berkata dengan jijik. Meskipun Tang Rui tidak tahu alkimia, level kedua orang itu masih bisa dilihat. Huhu, ketika kompetisi ini berakhir, wajah garis keturunan penatua kedua akan hilang sampai ke luar kota. Dia mungkin harus menyelipkan ekornya di antara kakinya dan berperilaku untuk waktu yang sangat lama, kata Tang Rui sambil tersenyum. Ketika Ning Siu melihat penyempurnaan pil kedua orang itu, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir dan dia berkata kepada Ye Yuan, Tuan Ye, kakak senior sulung dia. Sepertinya tidak sebagus lelaki tua itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, ini baru saja dimulai. Hal-hal yang baru dia pelajari, dia masih belum menguasainya secara menyeluruh, jadi dia akan terlihat sedikit canggung. Tapi dia sudah melakukannya dengan sangat baik. Setidaknya sampai sekarang, dia memenuhi standar tertentu dan tidak menunjukkan kelemahan besar. Petik 2. Berbicara di sini, dia tidak bisa menahan untuk melihat Tuan Ye dan berkata, Broter Tuan benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Harus mengakui, semua murid Anda adalah talenta yang menjanjikan. Petik 2. Tapi Tuan Ye tersenyum pahit ketika dia mendengarnya dan berkata, itu semua adalah bahan yang bagus, tapi sayangnya, orang tua ini telah mengabaikannya beberapa tahun ini. Jika Anda adalah orang yang mengajar mereka, mungkin tak lama, mereka semua bisa melampaui orang tua ini. Petik 2. Tuan Ye tidak mentega Ye Yuan. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Ye Yuan, dia akhirnya mengerti perbedaannya dengan Ye Yuan. Perbedaan semacam ini, dia mungkin tidak bisa menebusnya sepanjang hidupnya. Kedalaman Daorilem tidak bisa digambarkan menggunakan kata-kata sama sekali. Dia memeriksa hatinya dan merasa bahwa dia sudah berjalan sangat jauh di sepanjang jalur alkimia. Bukan untuk mengatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di peringkat yang sama, tetapi setidaknya di alam bintang alkimia dewa tingkat ini, mereka yang bisa mengungguli dia jarang terlihat. Tapi dia hanya seperti murid di depan Ye Yuan. Dewa alkimia bintang 4 memang sangat tangguh. Sarana pemurnian pil tingkat ini benar-benar menakjubkan. Petik 2. Tangguh memang tangguh, tapi pemuda itu jelas jauh lebih buruk. Jahe tua masih lebih panas daripada yang baru. Petik 2. Heh, bagaimana mungkin alchemy god bintang 4 peringkat pertama bisa menjadi pertandingan alchemy god bintang 4? Tidak peduli seberapa kuat master Ye, apa yang bisa berubah 2 jam? Petik 2. MN. Sepertinya ada yang salah. Kalian, lihat Lu Yi itu. Beberapa jenis perubahan tampaknya telah terjadi padanya. Sepertinya, dia menyatukan semuanya dan menguasainya dengan ama. Petik 2. Ada beberapa ahli dan orang-orang bermata tajam yang hadir yang menemukan perubahan pada tubuh Lu Yi dengan sangat cepat. Keributan dari awal sampai sekarang sudah berjalan dengan mantap, dan sebenarnya memiliki tanda-tanda akan menyusul dirkri. Standar Wu Feng sangat tangguh di antara Dewa Alkimia bintang 3. Perubahan seperti ini secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari santai menjadi husuk. Tampaknya merasakan perubahan Wu Feng, Tang Rui bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Wajah Wu Feng menunjukkan tatapan curiga dan dia berkata, ada yang salah. Tidak mungkin. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kecepatan peningkatan Lu Yi terlalu cepat. Petik 2. Ini hanya menyempurnakan pil obat. Dalam proses memperbaiki pil obat, tidak mungkin untuk melakukan lompatan peningkatan. Tapi sekarang, hal mustahil semacam ini muncul di depan mereka. Selain itu, peningkatan Lu Yi semakin cepat. Pada akhirnya, jejak akumulasi dao benar-benar muncul di dalam kuali obat. Seruan di kerumunan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ekspresi wajah mereka menjadi sangat menarik. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa penyempurnaan pil Lu Yi kali ini luar biasa. Waktu perlahan berlalu, setelah 5 jam, itu hanya untuk mendengar Lu Yi menjerit nyaring, mengembun. Semua akumulasi dao diintegrasikan ke dalam kuali obat. Pada saat ini, Lu Yi merasa setiap pori di tubuhnya terbuka, menyegarkan hingga ekstrim. Perasaan ini berhasil dalam sekali jalan, dia belum pernah menangkapnya sebelumnya. Tapi kali ini, itu benar-benar direalisasikan. Dirkri tidak memiliki gangguan di hatinya dan masih meneteskan keringat. Sedikit rasa jijik melintas di mata Lu Yi dan dia datang sebelum Ye Yuan, membungku dalam-dalam dan berkata, Lu Yi sangat berterima kasih atas rahmat bimbingan guru Ye, tidak pernah lupa sampai mati. Bab 1566 mengubah batu menjadi emas dengan menyentuh. Adegan ini memiliki perasaan sumbang. Dewa Alkimia Bintang 4 benar-benar memberi hormat serius kepada Dewa Alkimia Bintang 3. Petik 2. Dewa Alkimia Bintang 3 memberikan petunjuk kepada Dewa Alkimia Bintang 4 untuk melakukan terobosan, jika bukan karena melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti tidak akan percaya. Petik 2. Orang saleh macam apa itu Tuan Ye? Kekuatan Alkimia seperti itu benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Petik 2. Dewa Alkimia Bintang 4 yang memberi penghormatan serius kepada Dewa Alkimia Bintang 3, gambar ini terlalu berdampak. Untuk semua alkemis kota luar, Dewa Alkimia Bintang 4 adalah tokoh seperti Dewa. Tapi sekarang, keberadaan seperti Dewa ini benar-benar memberi hormat serius kepada Dewa Alkimia Bintang 3. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku mengatakannya sebelumnya, aku juga jengkel dengan orang tua ini. Jika dia berani bersaing dengan saya, saya pasti akan menghancurkannya. Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengarnya. Tapi tidak ada yang meragukan kebenaran kata-kata ini. Dengan santai memberikan petunjuk selama 2 jam dan Lu Yi mengalami peningkatan luar biasa, jika dia secara pribadi mengambil tindakan, konsep macam apa itu. Jika bersaing di peringkat 3 pil surgawi, bahkan jika dirkri lebih dari ranah utama lebih tinggi dari Ye Yuan, Ye Yuan juga bisa membuangnya. Poin ini, tidak ada yang keberatan. Dalam peringkat 3, Ye Yuan tidak terkalahkan. Lu Yi tersenyum dan berkata, Orang ini hanya memiliki wajah yang meminta pemukulan. Namun, meskipun pil 7 aperture Quiet Enlightenment disempurnakan, aku masih tidak memiliki banyak kepercayaan untuk memenangkannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, level orang ini terlalu buruk. Dia tidak dapat memperbaiki pil pencerahan tenang 7 aperture berkualitas tinggi. Petik 2. Levelnya terlalu buruk. Semua orang terdiam lagi. Pihak lain adalah diakon pil tower, levelnya. Terlalu buruk. Mungkin, ini kelas berat. Satu jam berlalu, dirkri akhirnya berhasil memperbaikinya. Dia sangat puas dengan penampilannya. Kualitas pil obat kali ini tidak boleh buruk. Tapi ketika dia melihat Lu Yi yang sedang bersantai di satu sisi, tatapannya tanpa sadar berubah tajam. Pang ini dilakukan dengan sangat cepat. Atau apakah itu penyempurnaan gagal? Ya, itu pasti penyempurnaan gagal. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa lebih cepat darinya? Berpikir sampai di sini, dirkri tertawa mengejek dan berkata, Apa? Perbaikan gagal, anak muda, Anda masih memiliki masa depan, tetapi Anda harus waspada terhadap kesombongan dan kesegaran. Terutama menghormati orang tua Anda. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi aneh. Meskipun pil obat Lu Yi belum keluar dari tungku, mereka setidaknya bisa memastikan bahwa pil obat pasti disempurnakan. Selain itu, tidak ada kecelakaan, kualitasnya tidak rendah. Lu Yi tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Menyempurnakannya dulu, hanya menunggu Anda untuk membuka tungku. Petik 2. Lu Yi tersedak dan berkata dengan tidak percaya, Kamu berhasil disempurnakan. Lu Yi tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata dengan dingin, Cukup omong kosong, Buka tungku. Alis dirkri berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, Buka tungku kalau begitu, Apakah aku akan takut padamu? Selesai berbicara, dia langsung membuka kuali obatnya sendiri. Tujuh aperture quiet enlightenment pil terbang keluar. Melihat pil obatnya, dirkri tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, Kelas tinggi. Ini benar-benar mencapai tingkat tinggi. Nak, Akui kekalahan. Bahkan jika Anda memperbaiki pil tujuh aperture quiet enlightenment secara kebetulan, Dengan kekuatan Anda, Tidak mungkin untuk mencapai tingkat tinggi juga. Petik 2. Kali ini, Dirkri bisa dikatakan telah melampaui standar yang biasa. Tujuh aperture quiet enlightenment pil, Level normalnya pada dasarnya semua di kelas menengah. Kesulitan pemurnian pil obat ini sangat tinggi. Lupakan Dewa Alkimia bintang 4 peringkat menengah, Bahkan Dewa Alkemis bintang 4 tingkat tinggi pun tidak bisa memperbaiki kualitas setinggi itu setiap saat. Melihat bahwa pil obat ini bermutu tinggi, Dia sudah pasti akan menang. Wu Feng juga tampak gelisah. Kesulitan tujuh aperture quiet enlightenment pil, Dia secara alami sadar. Mampu memperbaiki kelas tinggi sudah bisa dikatakan telah mengunci kemenangan. Karena pil tujuh aperture quiet enlightenment adalah versi perbaikan dari five aperture quiet enlightenment, Jadi semua orang tidak asing dengan pil obat ini. Bagi Dirkri untuk bisa memperbaiki tingkat tinggi, Itu sudah cukup untuk melihat keahliannya. Sayang sekali, Aku bahkan berpikir bahwa Lu Yi bisa menentang surga. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar dikalahkan. Petik 2 Di akon tingkat tinggi pil tower memang tidak hanya sesumbar. Itu kemampuan sejati. Petik 2 Namun, Kinerja Lu Yi sudah sangat bagus. Masa depannya harus lebih cerah daripada Tuan Dirkri. Petik 2 Para alkemis di sekitarnya semuanya menyatakan penyesalan mereka. Semua orang menyimpan jejak antisipasi terhadap Lu Yi. Semua orang tidak menyangka bahwa itu sebenarnya kesimpulan semacam ini. Bukan hanya mereka, bahkan Lu Yi sendiri, ekspresi wajahnya juga menjadi tidak percaya diri. He he, untuk apa kamu membuang-buang waktu? Tidak berani membuka tungku, takut kalah. Berat, senior adalah senior, bukan apa yang bisa kau, junior jenis ini, menentang. Kata Dirkri dengan tatapan puas. Bang! Tepat pada saat ini, Ye Yuan mengeluarkan telapak tangan di udara, langsung menghantam kuali obat Lu Yi. Pil obat terbang keluar, menarik perhatian semua orang. His! Kelas tinggi, ini sebenarnya bermutu tinggi juga. Ya Dewa, Dewa Alkimia Bintang 4 peringkat awal sebenarnya juga menyempurnakan pil pencerahan tenang tujuh bukaan tingkat tinggi juga. Petik 2 Terlalu mengesankan, Lu Yi memang layak menjadi eksistensi yang tak tertandingi di antara generasi junior pil tower. Kekuatan semacam ini, siapa lagi yang ada di sana? Petik 2 Jika aku mengatakannya, itu pasti Tuan Ye yang mengesankan. Lu Yi awalnya tidak bisa memperbaiki pil obat ini. Tuan Ye memberinya petunjuk selama 2 jam dan dia benar-benar memperbaiki kelas tinggi. Ini, ini hanya mengubah emas menjadi batu dengan menyentuh. Petik 2 Itu benar, Master Ye benar-benar model bagi generasi kita. Tingkat kekuatan ini hanya membuat nafas orang takjub. Petik 2 Teriakan seru terdengar di mana-mana. Semua orang tercengang oleh pil tujuh pencerahan tenang Lu Yi. Lu Yi sendiri juga tercengang. Dia benar-benar memurnikan pil pencerahan tenang tujuh aperture bermutu tinggi. Dirkri terperangah juga karena takjub. Boca ini benar-benar memperhalus pil pencerahan tenang tujuh aperture bermutu tinggi. Bahkan Suan Yu dan yang lainnya sangat terkejut. Hahaha, kakak senior sulung, kau benar-benar luar biasa. Ning Siu tertawa keras dan berkata. Wajah Dirkri jatuh dan dia berkata, menjadi puas dengan apa, masih belum menguji pil. Kualitasnya pasti akan lebih baik daripada milikku. Petik 2 Kamu pergi dan coba sendiri pil itu. Pil obat Anda nyaris tidak berhasil mencapai kadar tinggi. Pil obat Lu Yi sudah mendekati tingkat superior. Sama bermutu tinggi, yang kalah adalah kamu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sangat peka terhadap aroma pil obat dan sudah menentukan kekuatan kualitasnya. Jelas Dirkri tidak percaya pada Bitah. Tetapi ketika dia meletakkan kedua pil obat bersama-sama, ekspresinya segera menjadi jelek. Memang seperti kata Ye Yuan, dia kalah. Benar-benar dan benar-benar hilang. Hahaha, ini kemampuanmu sebagai senior. Bahkan tidak bisa mengalahkan kakak tertua-tertua saya, masih ingin menyebut diri Anda senior. Kakak senior keempat tertawa keras. Ding Sun juga tertawa dan berkata, hanya orang-orang seperti level Anda, masih di akon tingkat tinggi. Saya pikir Anda telah menjadi mabuk dengan permainan birokrasi selama bertahun-tahun sehingga Anda sudah cukup banyak melupakan profesi utama Anda. Petik 2 Suan Yu juga merasa sangat bangga dan berkata dengan sedikit senyum, Dirkri, apalagi yang masih harus kamu katakan. Murid pria tua ini sudah mengalahkanmu. Petik 2 Ekspresi Dirkri berubah lagi dan lagi. Tempat ini, dia tidak bisa tinggal sedetik lagi. Dia, karakter tingkat tinggi Pil Tower yang ditinggikan, bahkan tidak bisa mengalahkan murid junior. Ini, hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa malu dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hari ini, bagaimana dia masih mengangkat kepalanya di Pil Tower? Kalian semua, kalian semua tidak sombong. Masalah hari ini, kita belum selesai. Petik 2 Dirkri mendengus dingin, sosoknya bergerak, dan dia langsung menghilang. Wu Feng dan Tang Rui terlihat bingung. Dikalahkan, seperti ini. Bab 1567 ini kamu mengusulkan bersulang untuk Anda. Hahaha, saya akhirnya berhasil menembus. Setengah langkah Dewa Surgawi. Langkah ini telah luput dari perhatian saya selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akhirnya menjatuhkanmu. Petik 2 Di dalam ruang tersembunyi, Zhu Yong Tian mulai tertawa liar. Mengasingkan diri selama satu bulan, dia akhirnya berhasil menembus alam Dewa setengah-setengah. Langkah ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Begitu dia menerobos, dia juga akan menjadi keberadaan puncak di seluruh kota luar. Master Yas Alcemi Dao tidak tertandingi. Satu pil obat biarkan aku menerobos kemacetan yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Zhu Yong Tian berkata dengan perubahan emosi. Sebulan yang lalu, Ye Yuan datang ke markas Tunder Celap Gang dan memberi mereka masing-masing pil obat masing-masing. Pil obat inilah yang membuatnya menembus kemacetan. Menuju Ye Yuan, dia sangat mengagumi. Zhu Yong Tian perlahan bangkit dan berkata pada dirinya sendiri, Aku ingin tahu bagaimana beberapa orang itu. Master Ye mengambil tindakan, mereka mungkin berhasil juga, kan? Petik 2 Datang ke aula kantor pusat, dia melihat bahwa bos Sing Guan sudah ada di sana. Melihat Sing Guan, mata Zhu Yong Tian menyala dan dia berkata dengan terkejut, Kaka, kamu. Kamu hampir menerobos. Aura di Sing Guan saat ini sangat tidak stabil, perasaan memecah kepompong menjadi kupu-kupu, sepertinya akan meledak kapan saja. Kegembiraan di wajah Sing Guan tidak bisa disembunyikan sedikitpun, dan dia berkata sambil tersenyum, Semua terima kasih kepada Pil mencerahkan perasaan tenang lima aperture Guru Ye, saya akhirnya menyentuh lapisan ambang itu. Ketika masalah kota selatan telah ditangani, saya akan memasuki pengasingan terminal dan berusaha untuk terobosan awal. Petik 2 Zhu Yong Tian sangat gembira dan berkata, Selamat dan ucapan selamat untuk kakak. Xiao Riyue itu mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia berhasil menembus Rilem Divine Lord dan tidak menyatukan kota selatan, tetapi kita berhasil. Petik 2 Sing Guan tersenyum dan berkata, Saya juga tidak berharap bahwa saya benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk ke alam Dewa Surgawi dalam kehidupan ini. Semua berkat Guru Ye, jika bukan karena dia, guntur petir kami kemungkinan telah lama hancur. Petik 2 Zhu Yong Tian menganggup dan berkata, Apa yang kita berhutang pada Tuan Ye benar-benar berlebihan. Tak lama, kepala ketiga juga datang ke Aola. Mata Sing Guan dan Zhu Yong Tian sama-sama berbinar dan mereka berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Ketiga, kamu berhasil juga. Hahaha. Tiga Dewa Setengah-Setengah-Setengah dalam satu geng, yang masih akan berani kurang ajar di depan guntur petir saya di masa depan di kota selatan ini. Petik 2 Kekuatan Kepala Ketiga sedikit lebih lemah dari Kepala Kedua, tapi dia juga telah lama melangkah ke Dewa-Dewa Asal yang lengkap. Menghonsum sipil obat Ye Yuan, dia juga berhasil menerobos untuk menjadi Dewa Setengah-Setengah. Setelah mengetahui berita bahwa Sing Guan hendak menerobos ke alam Dewa Surgawi, Kepala Ketiga juga sangat bersemangat. Tak lama, Kepala Keempat, Kepala Kelima, dan yang lainnya semua keluar dari pengasingan. Masing-masing menerobos tanpa sedikit kejutan. Sing Guan berkata dengan perubahan emosi, seorang alkemis seperti Tuan Ye terlalu menakutkan. Dia menggunakan waktu satu bulan untuk menciptakan kekuatan yang tak tergoyahkan di kota selatan. Petik 2 Ketika beberapa orang mendengar, mereka juga merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Sejak bertemu Ye Yuan, guntur petir mereka mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mengingat kembali saat itu, ketika Ye Yuan meminta mereka untuk berganti nama, mereka bahkan hampir meledak. Memikirkannya, mereka semua memiliki rasa takut yang masih ada. Jika mereka benar-benar berselisih dengan Ye Yuan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tatapan Sing Guan tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata dengan suara serius, kota selatan telah dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Ini juga saatnya untuk membuat tatanan baru. Petik 2 Malam itu juga, darah mengalir seperti sungai di kota selatan. Kepala Silver Feather Gang, Luo Yu, secara pribadi dibunuh oleh Sing Guan. Adapun Sun Mun Gang He Xiao, ia juga mati di bawah telapak tangan Zhu Yong Tian, akhirnya membalas permusuhan panah. Geng Tunder Celap menganeksasi Geng Sun Mun dan Geng Sun Mun, menjadi kekuatan utama nomor satu kota selatan. Di bawah penganiayaan Tunder Celap Gang, keluarga Dong Fang dan Dei Hol mengusir Wu Feng. Malam itu juga, Wu Feng meninggal di jalanan. Akibatnya, kota selatan membentuk susunan satu naga dan tiga harimau. Geng Tunder Celap menjalankan monopoli, segera setelah itu adalah tiga keluarga besar. Sementara pada saat ini, Ye Yuan saat ini berjalan di jalan-jalan ibu kota Wu Meng dengan tenang dan tenang. Benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana bisa ibu kota kelas rendah seperti itu menjadi seorang jenius tiada banding sepertimu. Ning Si Yu memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pengalaman saya di sini tidak begitu menyenangkan. Kalau tidak, tidak akan ada perjalanan ini juga. Petik 2 Saat berbicara, sekelompok orang datang ke restoran mewah. Justru Clear Win In. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ayo, hidangan di restoran ini cukup bagus. Ayo naik dan tunggu mereka. Petik 2 Memasuki Clear Win In, pemilik toko mengenali Ye Yuan sekilas. Dia tidak bisa menahan gemetaran di seluruh tubuhnya, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ye 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 Yuan, kak kamu, benar-benar kembali. Petik 2 Pertumpahan darah di jalan-jalan saat itu, Ye Yuan membunuh lima siswa Akademi Heaven Glimpse yang hanya menyelesaikannya saja, mirip dengan dewa pembunuh. Kesan pemilik toko itu sangat dalam. Oleh karena itu, melihat Ye Yuan pada pandangan pertama, dia mengenalinya. Ye Yuan tidak terkejut dan berkata dengan senyum tipis, ya, kembali. Petik 2 Penjaga toko buru-buru menariknya ke satu sisi dan berbisik, bagaimana kamu bisa kembali. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, pesanan yang diinginkan untuk Anda tidak pernah dibatalkan. Dengan kamu kembali, bukankah itu berjalan menuju jebakan? Petik 2 Ye Yuan agak terkejut dan berkata sambil tersenyum, aku bahkan berpikir bahwa kamu akan meniup peluit pada saya. Penjaga toko tertawa dan berkata, apa yang kamu katakan? Anda adalah pahlawan seluruh kota Wu Meng saat itu, mengalahkan elit beberapa ratus ibu kota di pengadilan seratus kota Peleburan, membawa kemuliaan kembali ke kota Ibu Meng Wu. Saya tidak berharap bahwa tuan kota benar-benar memperlakukan Anda seperti ini. Cepat dan pergi, ada mata dan telinga di mana-mana di Clear Win In, bagaimana Anda bisa muncul di sini. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, penjaga toko, bawakan anggur yang baik dan hidangan yang baik untuk saya. Mengunjungi tempat tua, suasana hati tuan muda ini cukup bagus, haha. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan langsung naik ke lantai dua, meninggalkan seorang penjaga toko yang bingung. Bahkan jika 20 tahun telah berlalu, Ye Yuan masih menjadi legenda kota Wu Meng. Karena hal-hal yang dia lakukan, tidak ada yang bisa menandinginya dalam sejarah kota Wu Meng. Penjaga toko masih melayani Ye Yuan dan sisanya anggur dan makanan. Ye Yuan mengangkat cangkirnya dan berkata dengan Little Fatih sambil tersenyum, mengunjungi kembali tempat lama, perasaan apa yang kamu rasakan. Little Fatih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama menjadi acuh tak acuh. Saat ini, saya hanya ingin mendapatkan kekuatan yang kuat dan memberi tahu orang-orang yang memandang rendah saya sebelumnya bahwa saya hidup dengan sangat baik. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu lihat, kamu lihat, ini dia lagi. Oh, Anda, mengatakan bahwa Anda tidak peduli, tetapi sebenarnya, Anda masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Joker yang sedikit berlemak itu sudah pergi. Petik 2 Little Fatih berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang perlu tumbuh dewasa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, setan mental tidak menghilang, dari mana tumbuh. Hanya dengan kembali ke diri sendiri, itu bisa dianggap benar-benar berjalan keluar. Petik 2 Sekelompok orang sedang mengobrol ketika tim penjaga kota sudah mengelilingi Clearwind In seperti ember besi. Jalan yang semula berisik menjadi sangat sunyi. Aura sedingin es merayap keluar di Clearwind In. Ye Yuan, keluar dan besiaplah untuk mati. Sebuah suara sedingin es terdengar. Penjaga toko berlari dengan tergesa-gesa, kepalanya berkeringat dingin ketika dia berkata kepada Ye Yuan, kamu tahu, aku memintamu untuk lebih berhati-hatikan. Komandan Zhao telah membawa penjaga kota dan mengepung Clearwind In seperti ember besi. Sekarang, kamu kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Petik 2 Ye Yuan tersenyum. Dia menunjuk ke arah penjaga toko untuk duduk di kursi di sana, dan dia berkata sambil tersenyum, pemilik toko, kamu cukup baik. Ayo, ini kamu akan mengusulkan bersulang padamu, bersorak. Petik 2 Bab 1568 berjuang setengah langkah Lord Divine. Ya ampun, api sudah menangkap alis, tapi kamu masih berminat untuk minum alkohol. Penjaga toko berkata dengan mendesak. Ye Yuan tersenyum dan menepuk pundaknya sambil berkata, sudah terkepung, juga tidak bisa kehabisan sekarang. Kita harus menikmati hidup sepenuhnya dan tidak membiarkan piala anggur emas memantulkan cahaya bulan saja. Ayo, bersorak. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mendentingkan gelas dengan penjaga toko dan menjatuhkannya dalam sekali jalan. Bagaimana mungkin penjaga toko itu ingin minum anggur? Seluruh orang itu bingung sekarang. Dia berharap Ye Yuan bisa melarikan diri, tetapi dia lebih takut saat ini karena tentara. Pasukan di luar, hanya aura yang bisa membuat orang mengalami gangguan. Tangannya memegang gelas anggur bergetar tak henti-hentinya, mengakibatkan anggur banyak tumpah. Jelas, dia sangat ketakutan. Saat tentara bergerak, seluruh Clearwin In akan berubah menjadi abu. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, penjaga toko, Clearwin In Anda akan terus beroperasi di Wumeng Capital City. Tidak perlu khawatir. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan melintas, langsung melompat keluar dari jendela. Di jalan-jalan, tentara yang mengenakan baju besi tampak kuat dalam barisan yang rapi, tatapan tajam, memberi orang dampak visual yang kuat. Para prajurit ini adalah semua elit City Lord Manor, tentara terpilih dan jenderal kuat di bawah Zhaoyi. Suosh! 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 Saat Ye Yuan muncul, tombak yang tak terhitung menusuk ke arah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan hanya sedikit terguncang dan tombak panjang tersebar satu demi satu, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Bahkan di tentara Ras Iblis, Ye Yuan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apa yang dihitung penjaga kota belaka? Jika Ye Yuan ingin melanjutkan pembunuhan, tidak ada satu orang pun di sini yang bisa melarikan diri. Namun, tujuannya adalah Zhaoyi dan Qin Zhaoyun, dan bukan prajurit biasa ini. Ketika Zhaoyi melihat Ye Yuan, murid-muridnya tanpa sadar mengerut dan dia berteriak kaget, kamu! Kamu benar-benar menerobos ke alam dewa-dewa tahap tengah. Ye Yuan memiliki beberapa miliar padanya, kecepatannya ketika berkultivasi secara alami sangat cepat. Hanya beberapa waktu yang lalu, dia sudah menerobos ke origin deity realm tingkat menengah. Mengingat ketika Ye Yuan pergi saat itu, dia baru saja menerobos ke tahap awal heaven glimpse realm. Kurang dari 20 tahun telah berlalu, dia sebenarnya secara langsung ditingkatkan oleh dunia utama. Kecepatan kultivasi ini hanya menakutkan bagi telinga. Selain itu, Zhaoyi tahu bahwa Ye Yuan bukan seniman bela diri asal dewa-dewa biasa. Dia bisa melompati kerajaan untuk bertarung. Saat itu, ketika dia baru saja memasuki surga glimpse realm tahap awal, membawa Guiyun, dia menebang lima murid elit akademi. Di antara mereka bahkan termasuk tiga seniman bela diri heaven glimpse penyelesaian besar. Prestasi pertempuran semacam ini hanya sesat dan gila. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Komandan Zhao, bagaimana kabarmu? Upacara penyambutan ini agak istimewa. Petik dua. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, udara Sultan menyebar. Auranya sendiri benar-benar menaungi semua orang. Zhaoyi tidak bisa menahan nafas. Ye Yuan tidak lagi murid akademi yang bisa diuleni sesuka mereka lagi. Mata Zhaoyi menyipit dan dia berkata dengan mendengus dingin, Sepertinya beberapa tahun ini, kamu benar-benar tumbuh sedikit. Tapi Anda harus tahu, Anda bukan apa-apa di depan kota yang mulia. Petik dua. Ye Yuan berkata dengan dingin, lalu. Wajah Zhaoyi berubah sedikit gelap dan dia berkata, Menyerah tanpa perlawanan, kamu tidak punya kesempatan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Dengan hanya orang-orang seperti kamu. Zhaoyi berkata, Sepertinya kamu sangat percaya diri. Saya ingin menimbang seberapa kuat kekuatan Anda sekarang. Semua minggir untukku. Petik dua. Di bawah kata-kata komando Zhaoyi, Para prajurit itu buru-buru mundur. Level pertempuran ini sudah bukan yang bisa mereka lakukan. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa komandan dewa akan kalah Dari bocah yang masih basah di belakang telinganya. Setengah langkah dewa surgawi akan kalah dari dewa asal tingkat menengah. Pasti bercanda. Apakah ada kesalahan? Ye Yuan ini juga terlalu aneh, bukan? Hanya 20 tahun, Dia benar-benar langsung ditingkatkan oleh ranah utama. Petik dua. Tapi meski begitu, Tidak mungkin dia bisa menjadi lawan komandan Zhao, kan? Setelah semua, Komandan Zhao adalah dewa setengah langkah setengah. Petik dua. Meskipun Ye Yuan bisa melompati alam dan bertempur ketika di Heaven Glimpse Realm, dewa setengah-setengah sudah memiliki sebagian dari kekuatan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi. Bukan itu yang Ye Yuan bisa tangani sama sekali. Petik dua. Sai, Ye Yuan masih memiliki temperamen seorang pemuda, dia terlalu cemas untuk membalas dendam. Dengan kecepatan kultifasinya, mungkin dalam waktu kurang dari seratus tahun, ia dapat melangkah ke alam dewa suci. Pada saat itu, kembali untuk membalas dendam akan secara praktis pasti. Petik dua. Di jalan jauh, melihat kedua orang ini saling berhadapan dengan pedang terhunus, mereka semua mulai saling meratap. Seorang jenius seperti Ye Yuan sulit didapat sekali dalam seratus ribu tahun. Mereka tidak menyangka bahwa kali ini, dia benar-benar datang untuk berjalan tepat ke dalam perangkap. Zhao Yi mengangkat tombak panjangnya, aura dewa setengah-setengah ditampilkan secara keseluruhan. Aura yang kuat seperti itu hanyalah keberadaan seperti dewa di ibu kota Wumeng, tempat semacam ini. Jauh sekali, semua orang takjub. Pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi mengambil tindakan sangat jarang. Tapi Ye Yuan di seberangnya masih memiliki penampilan yang tenang dan tenang dan benar-benar tidak peduli dengan kekuatan penindas yang kuat ini. Zhao Yi diam-diam khawatir di dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak bisa menemukan sudut serangan mati dari tubuh Ye Yuan. Seperti yang diduga, kekuatan anak ini sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama seperti sebelumnya. Pertempuran ini, sama sekali tidak bisa meremehkan musuh. Zhao Yi berpikir dalam hatinya. Mencapai wilayahnya, persepsi terhadap aktivitas fungsional energi vital sangat sensitif. Meskipun momentum mengesankan Ye Yuan jauh lebih lemah daripada dia, tidak tahu mengapa, Ye Yuan memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini sangat aneh. Blazing Sun Hershey Zingspear. Akhirnya, Zhao Yi tidak bisa menahan, tombak tiba-tiba menyerang. Dia tahu bahwa langkah pertama ini, dia sudah kalah. Saat tombak ini menyerang, dia benar-benar tidak memiliki keyakinan akan kepastian di masa lalu. Karena dia benar-benar tidak bisa menemukan di mana kelemahan Ye Yuan berada. Kekuatan hukum yang kuat pecah, hampir menghancurkan ruang. Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Tatapan Zhao Yi berubah niat, Ye Yuan benar-benar menjadi buram di matanya. Apakah ini, kesalahpahaman? Tunggu sebentar. Bagaimana dia, pembangkit tenaga setengah setan dewa, mungkin menghasilkan kesalahpahaman seperti ini. Detik berikutnya, bel alarm berbunyi untuk Zhao Yi. Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Sebuah pedang yang tampaknya bola balik melalui kekosongan, melewati kekuatan hukumnya, tiba di depan wajahnya. Zhao Yi sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak ada waktu untuk berpikir, dia segera mengangkat tombaknya. Mendering. Kedua orang itu berpisah saat dihubungi. Zhao Yi memandang Ye Yuan tidak jauh, ada perasaan yang tidak nyata. Kamu, kamu benar-benar memahami hukum tata ruang. Guncangan di hati Zhao Yi tidak bisa lebih besar. Pukulan itu tadi benar-benar hukum tata ruang. Dia menerobos ke setengah langkah dewa surgawi. Meskipun dia tidak memahami hukum tata ruang, dia sudah bisa menggunakan hukum tata ruang dasar sebelumnya. Pedang itu sebelumnya benar-benar hukum tata ruang terintegrasi ke dalam hukum pedang Dao. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan dewa surgawi setengah langkah. Hanya karena itu, ayo, bertarung lagi. Petik dua. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menjadi tak tentu dan cepat berlalu. Seni pedang misti. Zhao Yi terkejut dalam hati dan buru-buru mengangkat tombaknya untuk bertemu musuh. Menghadapi Ye Yuan yang memahami hukum tata ruang, dia tidak berani sedikitpun padanya. Saat kecerobohan dan pedang milik Ye Yuan yang sulit dipahami sebagai hantu akan merenggut nyawanya. Pada saat ini, dua sosok lainnya sedang bergegas. Hahaha, Zhao Yi, kamu juga terlalu berguna. Bahkan tidak bisa mengurus dewa-dewa tahap tengah. Ketika Qin Zhao Yun melihat bahwa Zhao Yi tidak bisa mengalahkannya setelah pertarungan yang panjang, dia tertawa keras. Bap 1569 banding 1569. 1569 hilangnya wajah. Meskipun Qin Zhao Yun mengejek Zhao Yi, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Pertama, dia terkejut dengan kecepatan kultifasi Ye Yuan. Yang kedua terkejut bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memiliki pertempuran sengit dengan Zhao Yi sampai seperti ini di dewa-dewa tingkat menengah. Omong kosong, anak ini memahami hukum tata ruang. Sangat sulit untuk berurusan dengan cepat dan bantu, Zhao Yi berteriak dingin. Qin Zhao Yun dan Wen Yi yang gemetar dan bertukar pandang, mata mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Hukum spasial adalah kekuatan hukum yang legendaris. Bagaimana bisa anak ini mencapainya? Berat, jangan merajalela. Anda melemparkan diri Anda ke jaring hari ini dan tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda menumbuhkan sayap. Petik 2. Qin Zhao Yun berteriak dan juga bergabung dalam pertempuran. Sedikit kejutan melintas di mata Wen Yi yang, tapi dia akhirnya masih memutuskan untuk bergerak melawan Ye Yuan. Kekuatan hukum yang menakutkan mencekam di mana-mana, mengubah rumah-rumah di sekitarnya menjadi debu. Tiga Raja Surgawi setengah langkah yang perkasa, seberapa menakjubkan kekuatan penghancurnya. Ye Yuan tampak terlalu lembut untuk berdiri melawan embusan angin di bawah pengepungan tiga Dewa Surgawi setengah langkah besar. Tetapi dia hanya berdiri teguh dan tidak jatuh. Tiga orang kehabisan semua kemampuan mereka dan tidak bisa menangkap sudut lengan baju Ye Yuan. Sebaliknya, pedang kasual Ye Yuan memaksa mereka menjadi bingung. Kedua belah pihak sebenarnya tidak bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tapi pemandangan ini membuat semua orang tercengang kaget. Seberapa kuat setengah langkah Dewa Surgawi? Tiga orang bergandengan tangan benar-benar tidak bisa berurusan dengan Dewa-Dewa tingkat menengah. Ye Yuan masih seaneh sebelumnya. Ini, tidak heran dia berani melangkah mundur. Kekuatan Ye Yuan benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2 Hukum tata ruang adalah hukum tertinggi. Bahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi tidak dapat dengan mudah memahaminya. Dia hanya realiti Dewa asal dan sebenarnya sudah memahaminya. Petik 2 Dalam waktu singkat 20 tahun, kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah menyaingi setengah Dewa-Dewa Surgawi. Terlalu tak terbayangkan. Petik 2 Jika dia tidak pergi, ibu kota Wumeng kita akan benar-benar bangkit. Kemuliaan ini milik ibu kota Wumeng. Petik 2 Ye Yuan datang dan pergi seperti bayangan, bergerak di antara tiga orang dan tidak memiliki sedikitpun tanda-tanda ditekan. Ning Siu menyaksikan pertempuran hebat ini di Clear Win In dan berkata dengan kaget, ternyata kekuatan Marsial Dao Tuan Ye sebenarnya sangat hebat. Tidak heran aku sebenarnya bahkan tidak bisa bertahan satu langkah di bawah tangannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Dia juga tidak jauh lebih tua dari saya, mengapa dia begitu kuat? Petik 2 Little Fatih berkata, Ye Yuan orang ini tidak bisa diukur dengan akal sehat sama sekali. Jenius manapun akan dikalahkan saat ditempatkan di depannya. Petik 2 Ning Siu tidak membantah ini. Mengenai klaim ini, dia tidak keberatan. Bahkan tuannya sendiri harus memanggil Tuan Ye ketika dia melihat Ye Yuan, sikapnya bisa dibayangkan. Mengucapkan kata-kata ini bisa membuat orang takut di seluruh kota. Pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba bergerak, mundur dari pengepungan tiga orang. Perasaan itu sangat santai dan ringan. Tiga Raja Surgawi setengah langkah yang perkasa bahkan tidak bisa melakukannya menjebaknya. Tiga orang menatap Ye Yuan, sangat khawatir. Orang utama telah datang, tidak bermain dengan kalian semua lagi. Tapi, hidup Kin Zhaoyun, aku akan menerimanya hari ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, seperti berbicara tentang masalah sepele. Aura kedaulatan turun ke dunia jatuh dari langit. Kin Xiao berdiri di udara, melangkah keluar dari kehampaan. Dia mengukur Ye Yuan dengan tampilan lucu, seolah sangat tertarik. Ketika Kin Zhaoyun melihat Kin Xiao muncul, hatinya juga kembali ke tempatnya dan dia berkata dengan senyum dingin, Berat, kamu mendapatkannya mundur. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 2 Kin Xiao menatap Ye Yuan dan tertawa sendiri ketika berkata, Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, untuk benar-benar berani kembali ke Wu Meng Ibu Kota. Saya benar-benar ingin melihat kartu truf Anda. Petik 2 Menghadapi Kin Xiao, Ye Yuan memiliki tampilan yang tenang. Saat itu, Kin Xiao adalah satu-satunya keberadaan Realm Divine Lord Wu Meng Ibu Kota. Tapi sekarang, Ye Yuan bahkan telah menyaksikan di hadapan surga yang bertingkat kesembilan dewa yang mulia Suanyu. Kin Xiao kecil yang lemah, tentu saja tidak menganggapnya penting. Ye Yuan menyingkirkan pedang panjang dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin, Tenang, kamu akan bisa melihatnya segera. Petik 2 Dengan kekuatan Kin Xiao, bagaimana dia bisa ditakuti oleh Ye Yuan? Dia berkata dengan senyum tipis, Tidak peduli apa es di palka yang Anda miliki, di depan pembangkit tenaga dewa-dewa, mereka semua adalah sampah. Saat berbicara, aura Kin Xiao tiba-tiba naik. Tekanan kuat tiada bandingnya langsung menyelimuti beberapa jalan, membuat semua orang merasa tertekan tak tertandingi. Surga lapis kedua, Dewa Surgawi. Wajah Wen Yi yang berubah dan dia berseru. Wajah Kin Zhao Yun mengungkapkan ekspresi ekstasi liar ketika dia berkata, Hahaha, selamat kepada City Lord Your Excellency karena menerobos. Semakin kuat kekuatan Kin Xiao, semakin banyak berita baik bagi keluarga Kinnya. Oleh karena itu, Kin Zhao Yun hampir bersemangat sampai dia akan melompat. Tetapi ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia malah tersenyum dan berkata, Apakah Anda menunjukkan kekuatan bela diri Anda kepada saya? Tidakkah saya tahu bahwa terobosan Anda masih karena Pil Surgawi peringkat 4 yang saya bantu Anda menangkan? Petik 2 Hanya saat itulah semua orang tiba-tiba menyadari kebenaran, mengingat percobaan peleburan kota seratus saat itu. Jenius beberapa ratus ibu kota semua berkumpul bersama. Hanya orang yang memperoleh tempat pertama yang bisa mendapatkan Pil Dewa peringkat 4 ini. Bisa dilihat bahwa itu akan menjadi barang biasa. Kin Xiao menerobos karena itu adalah sesuatu yang logis. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah warga sipil di kota menjadi aneh. Tetapi mereka tidak berani berbicara. Perasaan Surgawi dari pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi terlalu tajam, mereka tidak berani mengkritik Tuan Kota yang mulia. Tetapi dalam hati mereka, mereka semua memunculkan emosi yang menghina. Awalnya, dengan kekuatan Wu Meng ibu kota, tidak mungkin untuk memenangkan tempat pertama 100 Cities Smelting Trial. Namun, Ye Yuan membantunya melakukannya. Itu karena Ye Yuan bahwa dia bisa menerobos untuk menjadi surga lapis kedua Dewa Surgawi. Sekarang, adegan ini, bagaimana jika bukan kebaikan klasik yang kembali dengan tidak berterima kasih. Wajah Qin Xiao berubah dingin dan dia berkata dengan suara serius, obat pil hanyalah benda eksternal. Ingin menerobos, seseorang masih harus mengandalkan bakatnya sendiri. Pil obat belaka hanyalah menambahkan bunga kesulaman. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, Begitukah? Sovereign Advent Pil dapat meningkatkan kemungkinan seniman bela diri Divine Lord tahap awal menerobos. Yang saya bawa kembali adalah Pil Advent Sovereign bermutu tinggi. Setidaknya bisa meningkatkan peluang terobosan lebih dari 30%. Keberuntunganmu bagus dan berhasil menerobos. Tanpa Pil Sovereign Advent, bisakah Anda menerobos? Petik 2 Satu kalimat Ye Yuan membuat semua orang berteriak kaget. Sebuah pil obat yang mampu membantu terobosan pembangkit tenaga dewa dunia surgawi secara alami bukanlah pil obat biasa. Sebagai perbandingan, pil obat jenis ini adalah jenis yang paling mahal di antara pil obat dengan peringkat yang sama. Peringkat 4 Pil Surgawi, nilainya mudah dihitung dengan lebih dari 100 juta batu esensi surgawi. Kemungkinan besar, bahkan jika Qin Xiao mengambil semua kekayaan bersihnya, dia juga tidak bisa membelinya. Qin Xiao tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar mengenali pil surgawi peringkat 4 ini. Mengatakannya di depan semua orang saat ini, itu benar-benar menyapu seluruh wajahnya. Dia mendengus dingin, menjadi marah karena malu dan berkata, Tidak peduli seberapa tajam lidahmu, kamu tidak bisa lepas dari kematian hari ini juga. Saya ingin melihat apa kartu truf Anda. Petik 2 Selesai berbicara, Qin Xiao menunjuk ke kekosongan. Kekuatan dunia yang kuat merobek kekosongan, menembak lurus untuk Ye Yuan. Di bawah satu titik jari, angin dan awan berubah warna. Namun, Ye Yuan masih menatap Qin Xiao dengan senyum yang bukan senyum, sepertinya tidak punya niat untuk menghindari sama sekali. Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar. Sesosok muncul dan diblokir di depan Ye Yuan. Hanya untuk melihatnya menjentikan lengan bajunya dengan megah. Demikian juga, gelombang kekuatan dunia menyebar. Kekuatan ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada Qin Xiao. Jari Qin Xiao dimusnahkan begitu saja. Bab 1570 Penatua Ye P. Pelindung Lindong Lokomotif ini yang tiba-tiba muncul membuat Qin Xiao bergidik. Qin Xiao mengakui bahwa orang ini benar-benar pelindung tingkat tinggi Menara Marsial, Lindong. Di Menara Beladiri, hanya mereka yang mencapai surga lapis ketiga surgawi yang memiliki kualifikasi untuk disebut pelindung tingkat tinggi. Mengapa keberadaan seperti itu membantu Ye Yuan? Tetapi pada saat berikutnya, sesuatu yang membuatnya semakin terkejut dengan takjub terjadi. Lindong membungkuk dan memberi hormat kepada Ye Yuan, mengatakan dengan hormat, Penatua Ye, bawahan ini terlambat menyelamatkan Anda dan membiarkan Anda ketakutan. Penatua Ye, tolong hukum. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Pelindung Lin tidak harus seperti ini. Anda datang tepat waktu, bagaimana hal-hal yang saya perintahkan kepada Anda. Petik 2 Lindong berkata, Sudah selesai. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Sudah sulit di Pelindung Lin. Petik 2 Eh Penatua Ye Mendengar percakapan dua orang, otakin Xiao agak hubung singkat, agak tidak dapat pulih kembali sejenak. Penatua Ye Apa Penatua Ye Juga, Protektor Lin adalah surga bertingkat ketiga, pembangkit tenaga listrik Divine Lord, untuk benar-benar dengan hormat menyebut Ye Yuan sebagai Penatua. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Itu pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord, kan? Kenapa dia tampak sangat hormat di depan Ye Yuan? Petik 2 Penatua Ye Dimana Ye Yuan seorang Penatua? Petik 2 Tidak bisa mengetahuinya, tapi sepertinya, identitas Ye Yuan saat ini luar biasa. Warga sipil di kota itu semua dalam keadaan tidak percaya, berspekulasi tentang identitas Ye Yuan. Namun, mereka terlalu jauh dari kota kekaisaran, dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang disebut Penatua Ye Yuan. Mereka hanya tahu bahwa Ye Yuan kembali kali ini tampaknya sangat luar biasa. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga dewa alam surgawi bahkan lebih kuat dari tuan kota mereka menjadi begitu hormat, ini bukan apa yang orang rata-rata bisa capai. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Qin Xiao memeras otaknya dengan teror yang ekstrim. Pelindung Lindong adalah pelindung Menara Marsial. Penatua yang dia panggil, selain dari Penatua Menara Marsial, siapa lagi yang ada? Ye Yuan adalah Penatua Menara Marsial. Qin Xiao merasa agak bingung. Alam asal dewa menjadi sesepuh Menara Beladiri, apakah ini lelucon? Namun, itu sama sekali tidak lucu. Sikap Lindong terhadap Ye Yuan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Bahkan jika itu membuat tindakan untuk dilihatnya, bagaimana mungkin pelindung Menara Marsial menjadi seseorang yang bisa diundang Ye Yuan? Sialan, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Qin Xiao mulai berteriak dengan panik di dalam hatinya. Adegan yang terjadi di depan matanya terlalu tidak nyata. Qin Xiao, Anda berani menyinggung Penatua Pill Tower yang baru ditunjuk. Kenapa kamu tidak berlutut untuk meminta maaf atas pelanggaranmu? Suara Lindong mirip dengan lonceng besar, menghancurkan jejak kebetulan terakhir dalam hati Qin Xiao berkeping-keping. Sedikit kepanikan melintas di mata Qin Xiao dan dia berkata dengan tak percaya, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Hei, hei, bocah dewa asal dewa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tua Pill Tower? P. Protektor Lin, ini. Lelucon ini terlalu berlebihan. Petik 2. Alis Lindong berkerut dan dia berkata dengan teriakan dingin, hal kurang ajar. Anda berani mempertanyakan keputusan Pill Tower. Petik 2. Qin Xiao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, A aku. Tidak. Tapi dia. Tapi dia. Hanya reality dewa asal. Lindong mendengus dingin dan berkata, Huh. Alcemi dao penatuwa ye, Anda tidak dapat membayangkannya sama sekali. Meskipun dia hanya di alam dewa asal, kekuatan alkimia daunnya, bahkan penatua kedua mengungkapkan kekaguman yang tak ada habisnya. S. Penatua kedua. Pada saat ini, mata Qin Xiao penuh dengan rasa takut dan gentar. Antusiasme yang tak terbatas sebelumnya, tidak ada jejak bayangan yang bisa dilihat saat ini. Kakinya menjadi lembut dan dia hampir kehilangan pijakannya. Penatua kedua Pill Tower, itu adalah keberadaan seperti dewa. Bahkan penatua kedua mengagumi tanpa akhir. Ini, konsep macam apa ini? Qin Xiao tidak bisa membayangkannya sama sekali. Ye Yuan perlahan mengambil token. Tokennya berwarna ungu emas. Itu ditempa dari besi meteorik ungu emas. Token itu memancarkan aura yang menakutkan. Itu sebenarnya adalah harta mistik-mistis dewa. Gedebuk. Kaki Qin Xiao berubah lembut dan dia langsung berlutut. Wajahnya penuh kejutan dan putus asa. Token mistik emas P ungu. Qin Xiao bergumam pelan. Purple Gold Mystic Token adalah simbol identitas Pill Tower dan tetua Marsial Tower. Itu adalah harta karun mistik surgawi tingkat rendah dalam dirinya sendiri dan sama sekali tidak bisa dipalsukan. Dengan Ye Yuan mengeluarkan Purple Gold Mystic Token, identitas seorang penatua sudah dikonfirmasi. Kepala Qin Xiao berantakan, merasa seperti langit telah jatuh. Apa yang dia lakukan? Menjadi musuh Bebu Yutan dengan sesepuh Pill Tower. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia adalah pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord. Pada kenyataannya, dia bahkan bukan anjing di depan tetua Pill Tower dan Marsial Tower. Pembangkit listrik Divine Lord Rilem dari Heavenly Eagle Imperial City, jika tidak ada seribu, setidaknya ada delapan ratus. Tapi menara Pill dan tetua Marsial Tower tidak melebihi dua puluh ketika ditambahkan. Ini sama sekali bukan pada level yang sama. Bagi seorang penatua Pill Tower yang ingin membunuhnya, itu semudah menghancurkan semut. Qin Xiao benar-benar tidak bisa mengerti, hanya 20 tahun telah berlalu, bagaimana Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi penatua Pill Tower. Urusan Heavenly Eagle Imperial City hanya terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ketika seseorang jauh dari otoritas, kekuatan yang ada tidak akan campur tangan. Qin Xiao tidak tahu perubahan kota kekaisaran sama sekali. Bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan mengaitkan Ye Yuan ini di depannya dengan musuh Bebu Yutannya Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan identitasnya tidak diragukan lagi bau tiba-tiba ke Qin Xiao. Untuk keluarga Qin, itu setara dengan membunyikan bel pemakaman. Tetes, tetes. Aroma urin menyebar, menggambar serangkaian pandangan sambilan. Qin Xiao tidak tahan. Qin Zhao Yun bahkan lebih menyedihkan darinya, dan dia benar-benar ketakutan sampai dia mengencingi celananya di depan semua orang. Jelas, dia juga tahu apa yang dimaksud penatua Pill Tower. Di depan sesepuh Pill Tower, keluarga Qinnya seperti semut. Melihat penampilan Qin Xiao, Qin Zhao Yun tahu bahwa keluarga Qin telah selesai. Alis lindung berkerut, melemparkan pandangan menghina Qin Zhao Yun. Orang ini sebenarnya sangat memalukan. Ye Yuan memandang Qin Xiao dan berkata dengan dingin, Saat itu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda yang kuat dan Anda bertanggung jawab atas ibu kota. Jika Anda ingin saya bertobat, saya harus bertobat. Kalimat ini benar-benar menginspirasi saya untuk terus menjadi kuat. Sayangnya untuk Anda, saya sudah mencapainya. Petik 2. Qin Xiao membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, itu penuh dengan kepahitan. Kalimat ini keluar dari mulut Ye Yuan sekarang benar-benar ironis. 20 tahun yang lalu, Ye Yuan hanyalah keberadaan semut di matanya. Dia tidak membutuhkan alasan untuk berurusan dengan Ye Yuan sama sekali, menghancurkannya dengan dominan. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya menolak menyerah untuk didisiplinkan. Apalagi dia berpikir bahwa 20 tahun berlalu, Ye Yuan sudah menjadi keberadaan yang membuatnya memandang ke atas. Status dua orang mengalami pembalikan besar yang gemilang. Aku, aku tidak ditugaskan. Bebahkan jika kamu penatu apil tower, kamu. Kamu juga tidak bisa memutuskan hidup dan matiku sesuka hati. Setidaknya, aku juga pelindung menara Marsial. Qin Xiao memendam jejak kebetulan terakhir dan berkata. Ye Yuan menatapnya dengan ibadah berkata dengan dingin, mengapa kamu pikir aku muncul di ibu kota dengan cara yang mencolok. Qin Xiao, untuk tuan muda ini untuk menghukummu, aku secara alami tidak akan memberimu kesempatan untuk pergi. Protektor Lin, katakan kentunganmu beberapa hari ini agar dia mendengar satu per satu. Petik dua. Iya. Lin Dong menjawab dengan hormat dan mulai mengumumkan jumlah tuduhan Qin Xiao selama bertahun-tahun satu per satu. Qin Xiao bahkan tidak memiliki jejak harapan lagi ketika mendarat di telinganya. Ye Yuan sedang, memotong tanah dari bawah kakinya, bahkan tidak meninggalkan jejak jalan keluar terakhir. Teh-teh-teh di otak-teh. Terima kasih.